Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Naswa Putri Sasa Dila Saya ingin bercerita tentang prokamata kita Yaitu Bapak Muhammad Hatta Di Bukim Tinggi, sebuah dataran tinggi di Pulau Sumatera Disanalah seorang anak laki-laki dilahirkan Yang bernama Muhammad Hatta Dilahirkan tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1902 Hatta beranti harum Akan tetapi karena penduduk setepat kesulitan menguncakannya Mereka lalu memanggil Hatta 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 Dan lama-kelamaan menjadi Hatta 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 Ayah kandungnya bernama Haji Muhammad Jamil Putra dari Syekh Batu Hampar Beliau meninggal pada usia 30 tahun Saat Pak Hatta berumur 80 tahun Ibunya berumur 80 tahun Ibunya bernama Solehah Sejak ayahnya tiada Beliau tinggal dengan ibu dan ayah Gaiknya Aksa Demikian berumur 80 tahun Demikian berumur memanggilnya Pak Hatta Pada tahun 1923 Hatta menjadi pendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka Pada tanggal 18 Agustus 1945 Hatta dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia Hingga mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956 Selama menjadi Wakil Presiden Kuhata amat ini Bahkan dengan ada sangat Bersambung